Dari sinilah Imam Al-Imam Malik berkata, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذِن دِينًا فَلَنْ يَكُونَ الْيَوْمَ دِينًا Apa yang di zaman Nabi SAW bukanlah agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Ini suatu konsekuensi logis yang disebutkan oleh Al-Imam Malik RA. Karena agama sudah sempurna, maka apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Karena kalau apa yang di zaman Nabi bukan agama, ternyata sekarang dianggap agama berarti yang di zaman Nabi tidak sempurna. Berarti di zaman Nabi tidak sempurna. Berarti kita boleh menempuh jalan yang tidak ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Dari sini Al-Imam Malik juga berkata, فَمَنِسْتَحْسَنَا بِدْعَةً فَقَدْظَنَّا أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَةً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى يَقُلْ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَةً Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, Siapa yang menganggap suatu bid'ah itu baik, فَقَدْظَنَا أَمَا مَكَا دِينَا تَعَلَى يَقُلْ أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَةً Bahwa Rasulullah SAW telah berkhianat. Artinya ada risalah yang Rasulullah SAW sembunyikan. Sehingga tidak disampaikan. Dan dia tahu sekarang. Nabi dulu tidak tahu, dan dia tahu sekarang. Ini konsekuensi logis juga yang disebutkan oleh Imam Malik. Siapa yang menganggap suatu perkara bid'ah itu baik, berarti Rasulullah SAW berkhianat. Berarti ada perkara baik yang Rasulullah SAW tidak kabarkan kepada kita, kemudian dia yang mengabarkan, pelaku bid'ah ini yang mengabarkan.